Assalamualaikum Bu Siti Zuro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, sehat Bu ya? Alhamdulillah Terus selesai rapat ini Iya Bu, santai saja Bu Gak apa-apa Bu, kita Menunggu kehadiran Ibu ini ya Seperti menunggu kehadiran Ibu sendiri ya Ini Kesempatan sekarang ke Ibu Mumpung Ibu Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Kalau nanti menunggu agak lama Nanti kurang hangat nanti Ya Bu Siti Zuro Ini kita kenal sebagai peneliti senior Terkait dengan politik Di Libi ya Dan nanti kita Bersanya kepada beliau Karena beliau ini senantiasa Menulis Merilis penelitian beliau Terkait dengan politik Indonesia Nah ini kita berkaca Kepada politik Indonesia Pasca Pilpres 2019 Nah ini Juga menuju ke 2024 Nah Kalau kita lihat gini Gimana ini Nasib rakyat dan juga politik Indonesia Kedepan sekarang dan kedepan ini Bu Mau gak silakan Iya Jadi kita lebih Ini aja ya Komunikasi dua arah ya Oke Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas undangan PKAD PKAD Pusat Kegiatan dan analisis data Yang akan membahas isu yang sangat aktual Relevan Signifikan Untuk kita sama-sama Membaca Arahnya akan kemana ini Menuju kemana ini Politik kita Demokrasi kita Kan gitu ya Kedepan Terima kasih Ini topiknya sangat menarik Dan tentu Yang hadir Saya tidak sebutkan satu-satu ini Tidak banyak sih ya 19 ya Yang saya baca di sini Ini topik yang menarik Yang menurut saya Memang perlu kita bincangkan ya Sebagai warga negara Karena kita bangga menjadi warga negara Indonesia Kita tidak boleh Ignoran ya Tidak boleh mengabekan gitu Kehidupan berbangsa Bernegara kita Dalam konteks Tentunya Politik kan gitu ya Politik kita Akan seperti apa Kita sudah sama-sama Menyaksikan gitu ya Mengalami Pemilu 2019 Yang luar biasa Pengalaman pertama Kita Menjalani satu Pemilu serentak Antara Pemilu legislatif Dan pemilu presiden Gitu ya Ini menurut saya Memang luar biasa Ada Asumsi-asumsi yang sangat tinggi Terhadap Pemilu serentak yang lalu Yang antara lain Memang diharapkan Memberikan dampak positif Terhadap Partai politik Terhadap Terbangunnya Satu koalisi Yang tentunya Nantinya itu Diharapkan Betul-betul firm Gitu ya Jadi partai politik Kena dampaknya Nanti akan terjadi Institusionalisasi Gitu ya Asumsinya seperti itu Akan ada Korelasi yang positif Antara partai-partai Yang banyak itu Dengan Dukungannya terhadap Para calon Sehingga nanti Pileknya itu Dia akan moncer Ternyata semuanya itu Asumsi Gitu ya Efisiensi juga Enggak Gitu ya Efisiensi tidak Gitu Lalu korban jiwa Luar biasa Gitu ya Jadi Meninggal satu saja Kalau orang Australia itu Dipermasalahkan Gitu Sampai kemana Ini ratusan yang meninggal Gitu ya Bahkan Tercatat sekitar Seribu berapa Gitu ya Gak sampai Seribu lima ratus sih Tapi itu menurut saya Itu nyawa manusia juga Gitu Jadi apapun Harusnya Pemilu serentak 2019 itu Menjadi Semacam Apa ya Landasan bagi kita Menjadi acuan Bagi kita semua Di Indonesia ini Untuk Menata Agar Pemilu 2024 Tidak Mengulangi Hal yang sama Tidak tertumbuk Pada tiang yang sama Apakah serentak itu Pilihan yang tepat Bagi kita Gitu kan Atau sebaliknya Kita sudah melihat Gitu ya Dengan Menyaksikan sendiri Betapa luar biasa Dampaknya Tidak positif Kan gitu Jadi asumsi-asumsi Yang Kayak Angin surga Tadi itu Tidak terjadi Kan gitu Angin neraka Yang ada Kan gitu Jadi ini yang Jangan diulang lagi Itu kan Pemilu borongan Lima kota Nah kalau kita Paksakan lagi Di pemilu 2024 Dengan menyertakan Pilkada serentak Ya Di bulan yang beda Tahun yang sama Tahapannya juga Akan beriringan Kan gitu ya Bersentuhan langsung Itu menurut saya Pemilu tujuh kota Gitu ya Pemilu borongan Yang seperti ini Apa yang kita harapkan Gitu kan Apa kira-kira Yang Bisa kita harapkan Dari pemilu borongan Seperti itu Kualitasnya Gitu ya Dampak-dampak Positifnya Tentunya Korelasinya Terhadap Terwujudnya Good governance Gitu ya Bukan bad governance Bukan divided government Gitu ya Bukan lalu Menghasilkan juga Korupsi dari waktu-waktu Kan gitu Nah ini yang Menurut saya Akan gloomy Kita Kalau kita Paksakan Pemilu borongan Seperti ini Kita akan gloomy Karena Sudah satu ya Adalah Pertama Kita ini Sedang Menjalani Era new normal Gitu kan Era new normal Juga era Disrupsi Yang penuh Dengan ketidakpastian Yang ini Harusnya Kita respon Dengan sangat Bagus Gitu Dengan Pemenahan-pemenahan Di sana sini Gitu Pemenahan kualitas Tentunya Gitu Bagaimana Menciptakan Satu pemilu Yang jauh lebih Berintegritas Berkualitas Gitu ya Bisa dipertanggungjawabkan Gitu Siapapun yang menang Juga Harusnya Kita hormati Karena apa Karena memang betul Yang bersangkutan Memang the best Kan gitu Jangan ada paksaan Untuk mengakui Gitu Sehingga Lalu kesimpulannya Pemilu curang Kan gitu Nah ini yang Harusnya tidak boleh Terulang kembali Karena apa Usia Indonesia Sudah 75 tahun Tahun ini Akan 76 tahun Ini ibarat Usia ini Bukan Dewasa lagi Sudah manula Kan gitu ya Manula seperti ini Harusnya sudah bisa Memetakan Membuat roadmap Gitu ya Yang bagus Gitu Bagaimana Pemilu 2024 Bisa menjadi Starting point Menjadi Leverage factor Faktor pengukit Kita Bangkit Bersama-sama Gitu kan Katanya Sila ketiga Harus kita Bugikan Saya Indonesia Saya Pancasila Tau saya Harus mendukung Persatuan Indonesia Kan gitu Mestinya Gitu Iya Persatuan Indonesia Yang menjadi tujuan kita Untuk sama-sama Melangkah Dan membangun Negeri ini Untuk maju Dan sebagainya Lestinya Episodenya itu Dari sekarang Tidak muncul Yang namanya Tiga periode Perpanjangan Waktu Minimal Tiga tahun Dekret Presiden Amandemen Konstitusi Ini menurut saya Kita sudah Membuktikan Dengan ceto Weloh-weloh Terang Benderang Gitu ya Bahwa Sebetulnya Kita ini Tidak taat Hukum Kita bilang Kita negara hukum Itu tapi Bunyinya saja Realitasnya Tidak Negara hukum Itu Tameng saja Menjadi topeng Kita Kita tidak Taat konstitusi Mengapa Sudah jelas Dikatakan Secara eksplisit Di konstitusi Hanya dua Periode Gitu kan Yang bisa Mengusulkan Mengusung Capers-capers Itu adalah Partai politik Kan gitu Sudah jelas Masih ditentukan Nanti Calonnya tunggal Bagaimana Berfikirnya Seperti itu Pak Jokowi Mengatakan Bahwa Prioritas program Kabinet Saat ini Adalah Membangun SDM unggul Tapi Pencerdasan Di sana Sini Tidak terjadi Gitu Jadi Demokrasi Yang kita Bangun ini Harus Demokrasi Yang dilandasi Oleh Ketaatan Kita pada Hukum Ada Kepastian Hukum Itu Kita Mengajukan Menegakan Hukum Tidak Bisa Ditawar Ketika Kita Nafikan Semua Langkah-langkah Apa tahapan Kita dalam Melakukan Pemilu Serentak Seperti yang Lalu Apa yang terjadi Bukan hanya Prosedural Hasilnya Anarki Karena Semuanya Distorsi Semua Tahapan Diwarnai Dengan Distorsi Apa itu Yang kita Akan Lakukan Lagi Jadi Bodoh Cukup Sekalilah Jangan Diulang-ulang Nanti Dapat Predikat Kwadrat Bodoh Kwadrat Kan Bagus Jadi Jadi Oleh karena Itu Ini yang Harus Memberikan Warning Pada kita Semua Bahwa kita Cinta NKRI Kita Oleh karena Karena Itu Demokrasi Yang Kita Bangun Adalah Demokrasi Yang Berpihak Pada Rakyat Yang Sarat Dengan Pembelajaran Bukan Tega Kepada Rakyat Bukan Tidak Ada Empati Kepada Rakyat Itu Seharusnya Esensi Terakhir Dari Demokrasi Adalah Membangun Peradaban Ketika Kita Hendak Membangun Peradaban Membangun Digniti Bangsa Tidak Sepatutnya Kita Mereka-reka Mengotak Ngati Pemilu Kita Hanya Untuk Kepentingan Sesaat Satu Golongan Satu Kelompok Tertentu Itu Sangat Merugikan Negara Bangsa Merugikan Kita Semua Dan Itu Yang Harus Kita Teriakin Dengan Sangat Kencang Tidak Boleh Ada Pembiaran Tidak Boleh Justru Itu Seolah-olah Wacana Itu Wacana Itu Sesuatu Yang Bisa Diperdebatkan Secara Argumentatif Rasional Secara Proporsional Lalu Mengacu Kepada Tentu Karena Negara Kita Negara Pancasila Itu Ada Empat Konsesor Dasar Mengacunya Kesana Tidak Boleh Ini Atas Nama Demokrasi Biar Aja Kita Wacanakan Harus Ada Dekret Ada Amandemen Konstitusi Untuk Mengotak Nanti Itu Menurut Saya Sudah Langkah Awal Kita Mulai Ignoran Terhadap Konstitusi Kita Sumber Dari Segala Sumber Hukum Itu Adalah Konstitusi Kalau Konstitusi Saja Sudah Dinafikan Dianggap Remet-teme Menurut Saya Inilah Awal Dari Kehancuran NKRP Oleh Karena Itu Menurut Saya Menyongsong 2024 Itu Kita Semua Harus Berpikir Sehat Baik Elit Maupun Masa Masyarakat Dalam Hal Ini Harus Berpikir Sehat Dan Berpikir Sehat Artinya Apa Harusnya Kita Berdemokrasi Yang Betul-betul Matching Dengan Kita Sebagai Masyarakat Komunal Dan Permisif Artinya Apa Ada Semacam Enlightening Educating Terhadap Masyarakat Bukan Eksploitasi Kepada Masyarakat Eksploitasi Ketika Pemilu Justru Ini Yang Saya Sangat Consent Kita Menyongsong 2024 Pembahasan Tentang Kemungkinan Revisi Memperbaiki Praktek-praktek Pemilu Serentak Di 2019 Dihentikan Begitu Saja Gitu Kan Ini Benar-benar Kita Sangat Prihatin Diberhentikan Begitu Saja Sehingga Semua Partai Tidak Lagi Membahas Tentang Revisi Penang Dan Itu Apa Artinya Artinya Kita Akan Melaksanakan Pemilu Serentak Seperti Di 2019 Plus Lagi Dengan Pilkada Di 271 Daerah Saya Tidak Bisa Membayangkan Target-target Seperti ini Untuk Apa Dan Uang yang Dikeluarkan Tidak Sedikit Untuk Pemilu Nasional Dan Pemilu Pemilu Daerah Pilkada Daerah Nah Ini Yang Harus Kita Cermati Jangan Lalu Kita Selemah-lemah Iman Warga Negara Ini Kita Diamkan Saja Jadi Kita Bukanlah Warga Negara Yang Tergolong Selemah-lemah Iman Kita Harus Punya Standing Dalam Konteks Untuk Berpihak Bagaimana Negara Ini Jangan Sampai Ditarik-tarik Untuk Kepentingan Sesaat Saja Maintaining Statusku Hanya Itu Jadi Pembelajaran Tidak Ada Sama Sekali Dan Yang Saya Sangat Khawatirkan Terkait Dengan Praktek Demokrasi Ini Adalah Karena Demokrasi Seharusnya Membangun Peradaban Membangun Values Nilai-nilai Budaya Dan Sebagainya Budaya Politik Kita Ini Ukur Sedemikian Rupa Sehingga Kita Bisa Face To Face Dengan Masyarakat Internasional Kita Bisa Duduk Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Kita Dipandang Utuh Oleh Bangsa Lain Karena Kita Menegakkan Kehadapan Kita Kita Adalah Manusia Yang Beradab Di Indonesia Ini Kalau Itu Tidak Kita Lakukan Dengan Kita Lalu Menafikan Hukum Kita Substansi Atau Kualitas Hukum Kita Ini Adalah Blunder Yang Luar Biasa Menurut saya Blunder Yang Kita Jalani Karena Lalu Yang Muncul Adalah Distrust Pabrik Distrust Ketidakpercayaan Antara Komunitas Antara Masyarakat Antara Masyarakat Kepada Pemerintah Antara Masyarakat Kepada Partai Politik Tidak Percaya Lagi Padahal Demokrasi Menyaratkan Kita Percaya Bangunan Itu Yang Tidak Tanpa Oleh Karena Itu Ini Yang Harusnya Kita Gaungkan Mau Kemana Kita Dengan Pemilu Pemilu Serentak Yang Sedang Di Desain Seperti ini Itu Mungkin Tahap Awal Yang Kita Diskusikan Mudah Mudahan Bermanfaat Saya Berhenti Sampai Di Sini Dulu Nanti Kita Sambung Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh